Hai semua, kali ini aku mau masak rawon karena bentar lagi idul adha jadi kalian bisa banget bikin sajian ini di rumah rasanya enak, kuahnya khas banget warna hitam karena dia pake kelewak kalau kalian pengen tau gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya ikutin terus videonya sampai selesai untuk bahannya disini aku pake setengah kilogram daging sapi aku pilih daging sapi yang banyak lemaknya kayak gini biar rawonnya enak ya nah pertama disini aku akan rebus dulu dagingnya nah kalau misalnya udah mendidih dan kotorannya keluar seperti ini aku akan buang air rebusan pertamanya dan kita ganti dengan air yang baru nah ini airnya udah dibuang sekarang masukkan air kurang lebih 2-2,5 liter sekarang kita rebus menggunakan api sedang kalau udah mendidih kayak gini kita tutup nah disini aku rebus menggunakan platinum pressure wok dari Stain kalian bisa cek di instagramnya Stain Cookware nah ini tuh bisa memasak 30% lebih cepat ya jadi kayak semi presto gitu tapi bukan 100% presto ya pokoknya kalau kalian masak pake panci ini tuh bisa lebih hemat gas nah ini dagingnya udah matang sekarang aku akan matikan apinya kita angkat, tiliskan biarkan sampai agak dingin lalu kita potong-potong sekarang aku akan potong-potong dagingnya disini aku potong kotak-kotak kecil seperti ini nah untuk pisaunya disini aku juga pake dari Stain kalau misalnya kalian beli 1 set dapetnya sebanyak ini ya nah ini potong semua dagingnya sampai selesai dagingnya udah selesai aku potong semua kita sisihkan dulu sekarang kita siapkan bumbunya aku pake 7 siung bawang merah 5 siung bawang putih 3 butir kemiri ini kemirinya udah aku sangrai dulu lalu kunyit ini sebanyak 2 ruas jari ya lalu jahenya juga sebesar ini kurang lebih 7 gram lalu jangan lupa yang jelas harus pake kelewak ini aku pake 5 buah kelewak ya pake 3 lembar daun salam daun jeruk lalu lengkuas yang sudah aku geprek 2 batang serai yang sudah aku geprek ada 50 gram gula merah 1 sendok teh gula pasir 1,5 sendok teh garam 2 sendok teh kaldu sapi bubuk 1,4 sendok teh merica bubuk dan 1,4 sendok teh ketumbar bubuk kalo gak ada yang bubuk kalian bisa pake yang butiran ya sekarang kita buka dulu kelewaknya dari cangkangnya nah ini kita pukul-pukul pake ulekan nah kalian bisa liat daging kelewaknya harus hitam dan bagus seperti ini terus juga setiap kalian buka kelewak harus kalian cobain ya kalo misalnya rasanya pahit jangan dipake tapi kalo rasanya gak pahit nah ini gak pahit ya jadi aku langsung aja masukin ke dalam wadah seperti ini lakukan semuanya sampai selesai pokoknya setiap kalian membuka kelewak harus dicobain dulu ya satu persatu nah ini kelewaknya hitam bagus seperti ini kalo kalian dapet yang berjamur kayak gini jangan dipake ya makanya kalo kalian beli kelewak lebihin aja takutnya nanti ada yang berjamur jadi bisa kalian ganti nah ini aku udah dapet dari 5 buah kelewak hasilnya sebanyak ini sekarang aku akan rendam menggunakan air panas nah ini kita sisihkan dulu kelewaknya ya sekarang aku akan haluskan bumbunya masukkan bawang merah bawang putih kemiri kunyit dan juga jahe lalu aku tambahkan sedikit air nah ini kita haluskan disini aku halusinnya pake chopper dari mitochiba aku pake mitochiba CH200 kita haluskan sampai bener-bener halus ya nah kalo bumbunya udah bener-bener halus seperti ini sekarang aku akan masukkan kelewaknya lalu kita haluskan lagi sampai bener-bener halus ya nah ini udah cukup bumbunya udah halus seperti ini disini aku udah panaskan minyak ini minyaknya udah panas sekarang aku masukkan bumbu yang barusan aku haluskan tambahkan daun salam serai langkuas dan juga daun jeruk daun jeruknya disobek-sobek dulu ya biar harum sekarang kita tumis bumbunya hingga matang dan juga tanak kita tumis bumbunya menggunakan api kecil ya jangan pake api besar nanti bumbunya jadi gosong nah disini aku pake wok dari Stain kalian bisa cek di instagramnya Stain Cookware ini wok granit bagus banget yang pasti anti lengket ya nah ini bumbunya udah mateng dan tanak seperti ini jadi tanak itu antara bumbu dan minyaknya itu udah berpisah ya nah ini udah cukup sekarang aku akan masukkan daging yang sudah tadi aku potong-potong lalu tambahkan air ini air rebusan daging yang tadi sebanyak 1,5 liter lalu aku aduk-aduk biarkan sampai mendidih setelah mendidih masukkan merica dan ketumbar bubuk masukkan garam dan kaldu sapi bubuk gula merah dan jangan lupa gula pasir aduk-aduk hingga tercampur rata kita masak pakai api yang kecil sampai bumbunya benar-benar meresap ke dalam daging nah ini bumbunya udah meresap ke dalam daging rasanya udah enak udah pas udah cukup aku akan matikan aja apinya dan rawonnya siap buat kita sajikan aku taburi rawonnya dengan daun bawang iris lalu bawang goreng tambahkan juga toge pendek yang udah aku rebus sebentar jangan lupa pelengkapnya ini ada telur asin dan juga jeruk nipis biar segar jangan lupa sambalnya ini aku cuman cabai rawit yang aku rebus dan dihaluskan nah ini dia rawon daging sapinya udah jadi ini enak banget kalian harus cobain jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini jangan lupa juga subscribe buat kalian yang belum subscribe makasih